Halo guys, jumpa lagi di channel Sukron Virudin Jangan lupa klik subscribe, kemudian klik lonceng Kali ini Sukron akan membuat kupu-kupu berlubang Alat yang dibutuhkan yaitu kertas, pensil, kunting, dan katar Langkah pertama yaitu melipat kertas menjadi dua bagian Kemudian kita buat pola kupu-kupu Hanya sebagian saja, karena tujuannya ketika kita kunting nanti Bentuknya akan menjadi simetris Jika Anda kesulitan dalam membuat pola, bisa saja polanya di print Tapi diambil bagian sebelah saja Proses pembuatan kupu-kupu ini Memakan waktu sekitar 5-10 menit Tergantung dari banyaknya lubang yang akan kita buat Ukuran juga sangat mempengaruhi Setelah pola terbuat, selanjutnya kita melubangnya menggunakan cutter yang tajam Dan dialasi dengan meja kaca Saat melubangi harus hati-hati Karena kalau salah sedikit saja Kemungkinan akan melukai jari kita Atau bahkan merusak kupu-kupunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah terakhir yaitu Kita gunting bagian pinggir Kalau ada gunting kecil, lebih baik menggunakan gunting yang berukuran lebih kecil Agar memudahkan kita ketika mengguntingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!